Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu dan di hari ini saya akan mereview cepat satu buah parfum desainer parfum sesuai dengan judul hari ini saya akan membahas Elisabeth Le Parfum Lumière parfum Elisabeth Lumière ini diluncurkan tahun lalu 2021 terbilang masih cukup baru, jadi untuk teman-teman semua yang penasaran bagaimana wangi Elisabeth Le Parfum Lumière silahkan di simak video ini sampai selesai saya membeli Diken dari Elisabeth Le Parfum Lumière karena saya masih belum berani memutuskan untuk membeli full bottle-nya, segera informasi untuk full bottle-nya 90ml yang sempat saya lihat di gudang parfum import, itu harganya 975.000 untuk full bottle-nya bentuk botolnya itu sama persis seperti Elisabeth yang pertama kali diluncurkan yang EDP yang membedakan hanya nama variannya saja dan Elisabeth Le Lumière ini merupakan flanker yang keberapa ya kesekian kalinya karena banyak sekali flanker dari Elisabeth oke, langsung kita coba wangi dari Le Lumière oke untuk Le Lumière wanginya ini hampir sama seperti Elisabeth yang original DNA-nya ini sama white floral-nya ini adalah white floral tipikal Elisabeth dan saya yakin teman-teman yang senang dengan wangi white floral pasti akan sangat menyukai Elisabeth Le Lumière saya sendiri yang awalnya tidak suka tidak begitu suka dengan wangi white floral jujur saya sudah langsung jatuh cinta di hiduan pertama ini wangi white floral-nya sangat apa ya sangat menyenangkan sekali dan wangi itu sangat berkelas mewah ini tuh wangi yang berkilau wangi yang bercahaya dan ini wangi yang cukup dewasa wangi yang sangat mendominasi untuk Le Lumière ini adalah wangi dari Yasmin wangi dari Tuberus wangi dari Gardenia wangi dari Orange Blossom dan kesemuanya ini adalah wangi white floral dan ini adalah white floral yang cukup kuat tetapi entah kenapa di saya saya sangat menikmati wangi white floral yang kuat dari Le Lumière ini wanginya cukup fresh jadi enak banget dipakai di siang hari sampai sore hari dan entah kenapa walaupun di notes-nya tidak ada wangi honey tidak ada wangi vanilla tapi di hidung saya ini saya merasakan wangi manis yang creamy wangi manis yang enak banget dinikmati dan wangi manisnya ini gak bikin anak sama sekali justru wangi manisnya ini membuat white floralnya lebih kelihatan bercahaya kiri-nya ini sangat enak sekali sangat lembut emasnya itu enak banget dirasakan kudinya juga memberikan kesan yang lebih dewasa dan untuk umur ini lebih cocok dipakai umur 20 tahun ke atas dan kalau ngomongin SPL Elisa Lumière ini sangat sangat apa ya sangat-sangat bagus banget SPL-nya untuk shield-nya jajaknya ini bisa dirasakan sampai 2 jaman kemudian projection-nya ini juga cukup jauh sekitar 2-2,5 meter kemudian longevity-nya di saya di kulit itu bisa bertahan 7-8 jam dan ketika saya pakai saya naik motor ini juga masih bisa saya rasakan desiran wangi dari Elisa ketika saya naik motor dan itu pun di siang hari masih bisa dirasakan jadi untuk SPL-nya saya ngacungin 2 jempol untuk Le Lumière nah kalau kalian lagi nyari hadiah untuk seseorang untuk ibu untuk ibu umur tua di umur 50 tahun ke atas Elisable Parfum Lumière ini cocok banget dijadikan kadu karena ini wanginya tuh sangat mewah sangat elegan banyak yang bisa saya sampaikan untuk Elisable Parfum Lumière mudah-mudahan pembahasan singkat hari ini bisa membantu teman-teman semua yang memang lagi nyari parfum dengan bangi white floral yang kuat dan juga kalian yang suka dengan parfum Elisable dan lagi nyari flanker yang terbaru yaitu Elisable Parfum Lumière ada pertanyaan silahkan kalian tulis di komen video hari ini atau kalian bisa DM di Instagram kita ketemu lagi di review parfum berikutnya selamat menikmati salam wangi dan bye 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 bye